Dalam pergolakan perlawanan yang dilakukan oleh beragam etnik yang ada di Hindia Belanda Pada waktu itu ada yang dikenal Geger Pacinan Geger Pacinan ini merupakan perang pergolakan, perang perlawanan melawan kolonial Belanda di Hindia Belanda Yang memakan waktu cukup lama dengan memakan korban yang sangat besar Terjadi sejak 1740 mulai dari Batavia merembet hingga ke kota-kota pesisir di Jawa Utara hingga ke Tuban Bahkan sampai ke Denpasar Nah perang ini menarik dan telah dituliskan dalam buku Sejarah Geger Pacinan oleh Bapak Darejati Dan sekarang ini ada dalang muda Jose Amadius yang telah mempersiapkan pagelaran wayang Geger Pacinan Pagelaran yang pertama kali mengambil tema Geger Pacinan dengan tokoh-tokoh yang dibuat khusus untuk pagelaran tersebut Berikut saya telah mewawancarai Jose yang akan mulai pentas pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Mari kita dengarkan Oke Saya itu dulu senang wayang Sejak TK Itu dari nonton TV awalnya Zaman dulu waktu tahun 90-an Dan akhir menjelang tahun 2000-an itu masih banyak tontonan wayang di televisi swasta nasional Terus saya setiap hari malam minggu pasti nonton Terus juga tertarik kok kok main wayang kok dia tanya kok asik Akhirnya terus belajar Awalnya dari baca buku dulu Terpitan Cendrawasih Soekarjo Lalu juga di tahun Waktu-waktu TK itu juga membeli awalnya itu wayang dari kardus Terus yang dibeli dari mbah istilahnya mbah wayang yang dulu di apa ada di pasar burung kartini Terus mulai beli wayang yang kualitasnya jelek kualitas bawah itu di Prambanan Baru tahun 2010 itu saya belajar mendalam di Sopokardi, Sumarang Ini dari bawah Apa namanya Model Mangkunagaran Wayang kulit kaya Mangkunagaran Lalu Di tahun 2013 saya selesai Dan juga sudah mulai pentas-pentas di Solo Lalu juga di Bali Nah itu mewakili Indonesia Lalu Di tahun Solo Lalu di tahun sekitar 2016 itu saya mulai Mendalami lagi Tentang Tentang wayang gitu Saya belajar dari dalang-dalang Senior Khususnya yang ada di Solo itu saya belajar dari Kipur Buas Moro Ini adalah Dosen Dosen pedalangan isi Sampai sekarang saya masih belajar dengan beliau Terus akhirnya Sempat terpikir kalau tahun 2017 itu Mulai mengembangkan tentang cerita-cerita wayang Bukan cerita wayang Cerita klasik Tiongloa Itu dibuat dalam bentuk wayang Akhirnya muncul yang namanya itu wayang kronik 2017 muncul Lalu di 2018 di launching dengan Pak Handy Lalu di akhir 2019 yang lalu saya mencoba untuk buat yang namanya wayang keter pacinan Ini adalah kerjasama dengan UKSB Ini dengan tujuan agar sejarah persatuan antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia itu Adalah betul-betul sejarah Dan memang harus diangkat lagi Karena juga saya pernah dengar itu Kalau saya di tahun Masa-masa Orla Orde Lama itu Geger pacinan ini Masih dimuat dalam Kurikulum sejarah Tapi sejak Orde Baru Itu dilangkan Nah ini sekarang di masa reformasi Kita angkat lagi sejarah geger pacinan ini Supaya anak-anak bangsa juga mengetahui Bahwa sejarah-sejarah bangsa ini juga hebat Dan kenapa pakai wayang? Karena menurut saya itu kalau menggunakan kebudayaan Itu adalah cara kampanye kebanjikan yang paling efektif Dan juga mungkin paling bisa diterima oleh orang Karena kalau lewat wayang itu istilahnya seperti Ngajari tapi enggak ngurui Makanya saya mencoba untuk membuat wayang geger pacinan Yang akan dipentaskan ini Pada tanggal 10 Oktober 2020 Secara live streaming Mengambil lokasinya di Perkumpulan Sosial Rasat dan Nambi Nianto Lalu di tanggal 21 November 2020 Ini saya Pentas di rumah Kipur Gua Semoro Di Kota Solo Juga tertutup untuk umum Tetapi juga live streaming Dan rencananya Tahun depan Ini kalau misalnya Covid sudah selesai Atau mungkin juga nanti Di kota lain Tapi juga dengan Cara yang sama Dengan cara live streaming Itu juga Keliling di kota-kota Yang dulu pernah Menjadi tempat Peristiwa geger pacinan Itu mulai dari Jakarta Cerebon Tegal Semarang Salatiga Solo Mungkin juga nanti ke Magelang Lasem Surabaya Dan mungkin nanti juga akan sampai ke Bali Karena Kapitan sepanjang Atau sopan siang ini Akhir hidupnya ada di Bali Itu tahun 1758 Kurang lebih Ini masih kami cari Untuk data-data Data-data Sejarahnya Dari Teman-teman Sejarawan Di Bali Yang juga Punya akses Masuk Ke Puri-puri Kerajaan-kerajaan Di Bali Karena Akhirnya itu Ceritanya Kayak dari VOC adalah Sepanjang berakhir Di suatu kerajaan Di Bali Mungkin Antara di Karangasam Atau mungkin di daerah mana Itu kami sedang mencari Nah Untuk saat ini Kita fokus Untuk Pementasan Waya Geger Pajinan Tahun 2020 Ini adalah 10 Oktober Dan 21 November Kita sedang mencoba Untuk Mengumpulkan Dana Untuk Pementasan Dan juga Ini sedang Mengurus Untuk perizinan Ke Pihak-pihak terkait Seperti Kelurahan Polsek Polrestabes Untuk Supaya Bisa dijaga Dan tidak Apa Mengumpulkan masa Karena Juga Ada di masa Covid Sehingga juga Jangan sampai Di masa Covid ini Seniman-seniman Desa ini Juga Istilahnya Sepijok Kita juga Mencoba Untuk membantu Seniman-seniman Daerah lainnya Yang sedang Terdampak Dan semoga Saja Ini perizinan Diberikan Dana Dari Sponsorsif Juga Lancar Dan semoga Wayang ini Juga Bisa memberikan Yang terbaik Untuk Pengembangan Sejarah Indonesia Untuk Penyadaran Sejarah Dan juga Untuk Memasukkan Kembali Kedalam Kurikulum Sejarah Untuk Sekolah Menengah Pertama Dan Sekolah Menengah Atas Ini Kami Mulai Dulu Untuk Dari Jawa Tengah Jumlah Tokohnya Mungkin Bisa Diceritakan Untuk Jumlah Tokoh Ini Yang Sedang Dibuat Adalah 46 Tokoh Ini Juga Nanti Akan Bisa Bertambah Sesuai Dengan Apa Namanya Kebutuhan Sanggit Atau Kebutuhan Kreativitas Membuat Alur Cerita Dan Juga Menyesuaikan Dengan Lokasi Semisal Yang Ada Di Tegal Itu Nanti Kita Bisa Buat Khusus Untuk Tokoh Kue Lakuah Karena Kue Lakuah Ini Adalah Salah Satu Pahlawan Pahlawan Terkenal Atau Mungkin Juga Nanti Waktu Pentas Di Rasen Atau Di Daerah Lain Yang Mungkin Menemukan Tokoh Tokoh Bari Bisa Kita Masukkan Kedalam Lama Sekali Pentas Berapa Jam Untuk Yang Di Semarang Itu Nanti Kita Jadwalkan Dari 17 Jam Setengah 6 Sore 17 30 Sampai Jam 21 30 Jadi Kurang lebih Sekitar 4 Jam Kalau Mungkin Bisa Diceritakan Geger Pacinan Itu Hanya Dalam Satu Episode Atau Mungkin Ada Episode Episode Lain Atau Sesuai Dengan Kota Kota Dimana Tempat Pentas Untuk Pementasan Itu Nanti Kita Untuk Awalnya Sendiri Untuk Pementasan Pertama Ini Saya Mengambil Konsep Banjaran Jadi Banjaran Itu Mulai Dari Awal Sampai Akhir Itu Kita Ceritakan Mulai Dari Pembantaian Dari Awal Pembantaian Lalu Sampai Ke Palian Negoro Itu Yang Kita Ceritakan Tapi Mungkin Bisa Juga Dibagi-bagi Dibagi-bagi Misalnya Kalau Kita Pentas Di Kelonteng Pelahan Misalnya Pelahan Dulu Juga Palagan Palagan Pelahan Itu Mungkin Kita Bisa Menarik Sedikit Proloh Sebelum Palagan Pelahan Lalu Kita Buat Klimaksnya Pas Di Palagan Pelahan Ending Di Menyesuaikan Terus Sangat Mungkin Akan Pengembangan Ke Cerita-cerita Silat Cerita-cerita Samkok Untuk Pengembangan Layang Dari Cerita-cerita Samkok Cerita-cerita Klasik Ini Sedang Saya Cari Dulu Judul Cerita Lalu Urutannya Seperti Apa Ini Sedang Saya Coba Bikin Untuk Komik Wayang Komik Wayang Ini Seperti Wayang Beber Bayang Beber Gaya Majap Aitan Tapi Ini Dibuat Versi Modern Versi Anak Muda Lalu Lalu Nanti Juga Akan Diterbitkan Dalam Buku Dengan Narasi Singkat Mungkin Kita Bisa Menyesuaikan Bisa Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Atau Bahkan Menggunakan Hancel Karena Kita Pasannya Rencana Bisa Ke Semua Lapisan Masyarakat Dan Harapannya Juga Bisa Sampai Ke Singapura Atau Kemana Itu Juga Peluang Besar Juga Saat Ini Sedang Saya Godok Sambil Saya Juga Membuat Samkok Itu Di Dalam Bentuk Wayang Asli Jadi Nanti Juga Ada Komentas Sambil It Good D Terima kasih telah menonton!